Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Aku harus bisa jadi kamu Sampai aku berhasil mengukapin semuanya Mah, anak-anak pasti seneng dong dapet ini Bener mah, pasti udah gak sabar nunggu kita mereka Udah semua nih mah Waalaikumsalam Jeng Akhirnya dateng juga Jeng Kirain gak jadi dateng Maaf terlambat ya Oh mah, gak mungkin lo gak jadi Kita kan seneng banget ikut acara aman sama kalian Ya sudah, kita siapin aja ya Itu masih banyak yang belum dipungkus Yuk, aku bantuin ya Masukin dua-dua ya Iya Masih, maaf Maaf, tolong lo Cek Iya Ah, lihat tuh Rapi banget kerjaannya Ada pintar masak, telaten, penuh perhatian lagi Hmm, kayaknya rasik nih Lagi ada perempuan lain yang dipuji putih Sampai nyonya Oma Jadi istri teladan pasti Ijaman semua laki-laki Oma tuh bisa aja deh Muji aku Ih, Oma itu lagi Ya, karena kamu tuh Mungkin Oma tuh terganggu-tanggu Coba ya Oma masih punya cucu Laki-laki lain Pasti Oma joguin sama kamu Sayang ya Demis udah menikah Ma, Oma Aku jadi malu deh Silahkan diminum Hati-hati, panas Gimana sih, Oma Demis Dan Aku minta Kamu tegor Eliza Masuk ke kantor Bajunya gak sopan kayak gitu Kamu kan owner disini Dia pasti nurut sama kamu Ana Kantor kita itu bergerak Di bidang entertainment Jadi sasah aja kan Orang mau pakai baju apa aja Gak bisa Eliza itu keluarga ya Jangan samain kayak karyawan lain Bajunya gak sopan Kamu gak mau keluarga kita malu Udahlah, gak usah diperpasalahin Aku gak bisa tegor dia Menurut, kalau kamu gak mau tegor dia Pecat aja Segampang itu Kamu pecat Eliza Iya Gampang Itu lebih baik Daripada dia malu-malu informasi kita Eliza baru semudahnya sakit Jangan ganggu dia Ana Aku beneran gak bisa pecat dia Ini gak adil buat Eliza Ya udah Kalau kamu gak mau pecat dia Aku yang pecat Ana Kamu ini apa-apaan sih Eliza itu kerjanya bagus Kalau kita mencantinya Nama perusahaan kita jelek Nama cap-cap orang Aku tahu Bukan itu alasan kamu Alasannya Itu karena kamu udah mulai ganjen sama Eliza Kenapa? Karena dia sekarang cantik Seksi Terus makanya kamu naksir sama dia Sekarang, iya Jaga mulut kamu Ibu Ibu sudah lama disini, ibu Kok gak bilang sama Andri Kalau ibu disini Enggak Ibu baru kok Ibu mau bicara sama anak Andri sebentar Apa ibu ganggu Mau berangkat kerja ya Oh enggak bu Duduk dulu bu Ibu kenapa? Kok kayaknya lagi serius banget Banyak pikiran ya bu Sebenernya Ibu cuma mau nanya sama anak Andri Ada apa dengan kalian? Kenapa Sampai membatalkan pernikahan Ibu pengen tahu Iya karena Eliza gak cerita sama ibu Undangan udah disebar Bahkan tanggalnya juga udah ada Gedung semua udah di DP semua Ini tiba-tiba batal Apa Eliza yang minta batalin pernikahan? Atau kalian bertengkar? Ada apa sih nak Andri? Tolong kasih tahu ibu Maaf bu Bukan Eliza yang pengen membatalkan Pernikahan ini bu Tapi Andri yang meminta Pernikahan ini ditunda dulu bu Andri tahu bu Ibu pasti kecewa banget kan? Maaf bu Karena sekarang Ayah Andri lagi sakit keras bu Sakit keras? Iya bu Kan gak mungkin bu Kan gak mungkin bu Kita menikah Makasih hati Alhamdulillah Semoga Ayahnya Andri cepat sembuh Amin bu Makasih ya bu Yaudah Kalau begitu Sekarang Andri pamit kerja Udah bu Oh iya Ibu mau Andri antar ke warung sekalian Oh gak usah Ibu bisa sendiri Nah Andri duluan aja Biar gak telat Gak apa-apa bu Ya sudah bu Wassalamualaikum bu Waalaikumsalam Kenapa Ana jadi kayak gini Dari sorot matanya Ucapannya Ini aku Eliza Cewek malam ini Maling terkenal di kota ini Aku suka gode laki-laki yang kaya Dan mimpi aku Hidup mewah Sengaja banget Kalau dia mau datangin gue Andri Apa dia cerita sesuatu Sampai Ana bersikap kayak gini Sama gue Andri Sini Warna Lo pasti tau kan Ana sengaja merupakan penampilannya Sifatnya Buat takut-takutin gue Ya kan Gue ngomong apa sih Gue gak ngerti Halo lo tuh gak usah bohong ya Gue tau Lo sengaja memanfaatkan kondisi Ana setelah jatuh Lo bikin dia aneh Biar gue takut Artinya udah bahagia sama Ana Mana Kenapa masih ganggu-ganggu hidup gue dengan cara kayak gini Gue kasih tau sama lo ya Gue emang cinta sama Ana Tapi gue gak ngerti apa yang lo ngomongin sekarang Ibu Ana Ibu sudah ditunggu tim kantor Untuk berangkat ke cafe Tempat acara beasiswa Dari kantor kita Iya ya Eh Andri Calon dini lu makin hot aja sih Elisa menyerang pernikahan Kayaknya gak sabar belon madu nih Mantep bro Calon disidaman Selamat ya Selamat ya Succes ya Belumnya bro Ada apa sih sebenarnya Ana melakukan apa Apa maksud ucapan Elisa Kenapa Farmi bisa bicara kayak gitu ya El Hai Andri Selalu dateng Kok penampilan kamu Berubah kayak gini kenapa Emang penampilan aku dari dulu kayak gini kan Güzel kamu Bri Mulai sekarang Aku bakal dandan kayak gini Ya siapa tau aja kali aku dandan kayak gini Memang aku jadi balik lagi Gila kalau gitu aku ke ruangan ya Masih banyak kerja Zah Meskipun pernikahan kita ditunda Hubungan kita tetap baik-baik aja kan Kamu tetap seperti biasa kan sama aku Zah jujur Hubungan kita tetap baik-baik aja kan Kamu tetap ada kan buat aku kan Seperti biasanya kan Kamu akan kembali kan buat aku Kita berawal karena cinta Biarlah cinta yang mengakhiri Kami memberikan biasiswa Kepada siswa dan siswi yang berprestasi Di bidang broadcast Tapi tidak semuanya terpilih Hanya sebagian saja akan terpilih Dan kami panggilkan salah satu perwakilan Yaitu Rizka Ibu ini Rizka Terkenalkan aku Saya Rizka Halo Terima kasih ibu Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Pantai Suhan, Bu Dulu saya kabur dari rumah, Bu Karena orang tua saya sering banget Nyiksa saya terus-terusan Ya, karena saya cuma anak adopsi Bukannya mereka jahat banget sama saya Mereka lebih sayang sama adik saya Yang anak kandung mereka Eh, geng! Ya, Sam, kenapa? Mau jalan nggak? Nonton gitu atau jalan-jalan Ah, sorry, Sam, gue nggak bisa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.